beli nih kamu kemana? yuk jauh terus jauh jauh terus jauh up bismillah sudah siap dulu dulu berapa depan atau belakang? dadah terima kasih hati hati oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun hari ini ada beberapa agenda yang harus kami tunaikan ke Jakarta suara cukup? cukup ada 3 hal yang sudah terlihat di depan mata yang pertama setelah dari Jakarta kita ngambil yos yang limo yang ekstaksi yang seharga 40 itu kemudian kami ditawari lagi ini mungkin untuk solusi teman-teman yang dananya tidak sampai tidak sampai 35 juta tapi menginginkan mobil yang relatif lebih muda saya antusias sekali begitu dikabari sama mas Dekah mas ini Dekah ada info etios ya etios apa sih? yang sedan itu aku lupa terus sih etios gila apa gitu loh etios itu lah etios ini benar-benar tidak dijalankan secara secara banyak kilometernya seperti seperti yang versi limo nya nah di 33 juta itu kan solutif sekali untuk teman-teman yang sekarang lagi nabung dan uangnya tidak banyak apalagi itu Toyota dan versi yang etios falconnya itu enak saya naik tidak jauh dari viosnya saya pernah pakai gocar dan pakai itu ngobrol banyak dengan drivernya itu enak spare part juga gampang karena unitnya juga gampang dan di harga 33 udah patokannya kita itu aja maka maka harus kita perjuangkan ya guys ya jauh-jauh ini gak apa-apa harus kita perjuangkan saya ingin ngasih info ke kalian bahkan kalau perlu nanti saya akan beli satu unit dibawa ke Semarang kita tes lagi yang jelas kalau kemarin kita lihat pas di ekspres pas kita ngeksekusi limo itu unitnya gak begitu jelek sih karena masih masih utuh kilometer rata-rata ada yang 30 ribu 40 ribu mentok-mentok itu itu gak ada yang 80 malah hanya 60 ribu dan rata-rata itu 2013 pemakaian 2015 eh 2013 pemakaian 2015 bayangin aja tuh lalu tidak lama ya memang habis itu tutup si ekspres itu 3 tahun yang lalu itu berarti 2017an lah mobil gak jalan mobil gak jalan nah itu jika perlu kami akan mengulangi lagi proses eksekusi unitnya dari bahannya bawa pulang ke Semarang kita tes trouble gak alhamdulillah yang limo kemarin gak trouble serangkat dari sana malam sampai Semarang pagi jam 5 nah yang kedua kalau kalian inget Ica siapa itu Ica tonton video sebelum ini Ica waktu kemarin kami ketemu di mana Kebumen Kebumen dia sempat ingin ganti mobil di harisnya kemarin itu karena melihat karena melihat CX5 dan yaudah lah kami saya persilahkan untuk nyoba CX5 dan dia langsung eh dani berarti gila gandrung mas pokoknya harus dapet itu dia minta itu di akhir Januari harus dapet mas pokoknya awal Februari dan lain ini Valentin harus dapet gitu ya ini pun ke Jakarta akan kita carikan budgetnya sih di angka 180 juta dan harus warna putih dan harus sunroh jadi ya wih itu misi yang kedua misi yang ketiga misi yang ketiga saya ditantang oleh Mas Ridwan di Tuan Danif eh dia ada mobil CX5 juga tapi tidak dijual sayangnya kalau dijual mau tak beli itu sebetulnya yang bekas banjir yang sudah kena banjir dan sudah di restorasi di Auto Net Care eh katanya sih sudah tidak seperti bekas banjir maka dia memanggil saya untuk ngecek masih ketahuan kalau bekas banjir enggak itu kan itu kan tantangan yang amat-amat maka saya mengajak maka maka saya mengajak istilahnya patih saya nih eh josnya ini tak ajak seniornya yang paling senior harus nemu harus nemu kalau nggak nemu kita kalah nah itu jelas-jelas itu mobil bekas banjir kalau ketemu kita menang sebagai inspektor yang diakui lah ya ya kan kalau nggak nemu Auto Net Care yang menang dan memang betul-betul baik bagus ya berarti ya bagus kalau nggak nemu Auto Net Care yang menang lah ini dilema sekali nah ini saya juga pengennya nyari yang terbaik cuma turun Bekasi itu tidak banyak pilihan mau coba suite kelasnya Santika itu turun turun awal itu lebak bulus harus balik lagi ke Bekasinya jauh kemudian ada banyak-banyak itu masuk Jakarta semua kalau Bekasi ya terbatas ini sama Santika nah karena kejadian Santika yang saya ketinggalan bis padahal saya sudah disuruh datang jam 8 saya datang jam 8 lebih 3 atau 8 ya kemarin tuh nggak jauh lah ya udah ditinggal kan saatnya datang setengah 8 munggunya sampai jam 9.04 kan nggak jelas jamnya terus sudah saya tak istrihat dulu naik Santika Haryanto sudah sering ini mau bereksperimen pakai bis lain disarankan PBC tapi PBC penuh yang Bekasi ada lagi belakang bulus sudah itu teman-teman lanjut ke Bekasi besok pagi langsung ke ekspresnya nanti teman-teman serius ini bukan bermaksud apa-apa saya cuma ingin ngasih tau ke kalian bahwa ada info bahwa ada info bahwa ada info etios falco ini bentuknya seperti ini itu 2013 pemakaian 2015 hanya dijual 33 juta dan insya Allah kalian jangan berpikir bahwa di tempat lain ada yang lebih murah enggak karena harganya diselagamkan kan ya iya harganya disarankan harganya sama 33 itu bagian lepantar Deka sama Bang Eko Mas Eko ini yang punya channel itu ya? iya padang enggak sih? padang cuman nih kemarin bagian yang di medan oke cuman di medan cepat terjualnya diwas nih mas ada berapa unit mas? 120 100 bapakmu ke sana gimana? apanya? disetirin enggak dijual di medan pul medan oh pul medan nah ini di Jakarta di daerah sini kurang lebih ada 1000 unit yang akan dijual dijual seharga itu semua ya? rancak ya? maksudnya? rancak rata rata nah bahannya itu tetap bisa jalankan ya? bisa jalan artinya kalau misal nanti mati bahannya kempis lampunya enggak ada ya kalian benerin kan? iya itu dilengkapin semua ya wangnya? iya kayak cover spion lampu semuanya tuh udah terima oke jadi 33 itu sudah jalan sudah jalan cuma jelek apa sudah termasuk sahur? dicuci aja ntar kita berisi kayak punya Vios kemarin kayak punya mas kemarin oke apa yang iya dan apa yang tidak misal lampu jelas jelas kemudian kaca film tentu tidak cat tentu tidak cabut berkas cabut berkas tidak jadi 33 itu ini pelat kuning pelat kuning pelat kuning kita juga bisa bantuin ntar sudah ada bangah buat cabut berkas berarti kalau memang tiga-tiga seperti ini teman-teman ini pasti ditutup ditutup ban akan dipompa atau kalau misalnya bisa dipakai diganti oh pasti diganti diganti oli gimana oli? oli enggak? oli busing enggak ntar kita mongkar kita lihat aja mas pokoknya layak jalan oh layak jalan ya ya soalnya kita jual bahan sama kayak mas kemarin oli juga enggak mahal kan ya kita lihat nih ini yang pasti ya ini kondisinya nah ini cuma diganti aki doang nih kayaknya aki baru aki baru masih pakai coolant teman-teman jadi tolong dong diceritain gimana kok bisa mobil semuda ini di kilometer semuanya dibawah 100.000 km iya dari range berapa sampai berapa kilometernya? kalau range kilometernya dari 20.000an sampai kemarin saya lihat 111.000 ada yang 111 itu pun tidak banyak yang 111 tidak banyak tapi yang rata-rata di bawah 100.000 di bawah 100 bisa diceritakan kenapa mobil semuda itu sejarahnya bagaimana kilometer sedikit itu harusnya kalau taksi harusnya kalau belum 300.000 kan belum dijual tuh iya ada 2 sistem di pengemudi kalau yang pakai logo ekspresnya itu sistemnya pengemudi itu mitra otomatis pengemudi itu dimana caranya punya restoran kalau di EGEL itu sistemnya komisi sama kayak di di tetangga tetangga kan jadi pengemudi ini nggak selalu bawa mobilnya mobil lebih banyak nonggrong daripada jalan oke karena dia nggak perlu nyari setoran yang harus pertaniannya begitu cukup kalau dapat dia syukur nggak gitu ya jadi tidak harus muter-muter kayak gimana nggak ya nggak ngetem dia harus setoran sehari 200-300 nggak mas misalnya dia dapat sehari itu 100.000 bagi 2 sama perusahaan kayak gitu sehari tapi kebanyakan itu penumpang lebih suka yang limo ya iya makanya supir lebih kebanyakan milih limo yang di yang dijadikan kuda pacu iya selagi ini tahun 2013 cuma mobil ini pemakaian 2015 atau 2017 ya bang ya ada yang pemakaian 2013 juga ada ada pemakaian 2014 sama 2015 nggak semuanya yang mulai dari tahun 2013 jalan ya oke paham dan yang saya salut nih ini masih pakai kulun jadi kalian aman tidak bakalan ada namanya radiator tuh karaten sehingga sampai mampet dan ini kalau dilihat kan mesin di salon udah beres nih udah beres ini kering semua kok kering semua bahkan belum nggak ada rembesan oli nggak ada rembesan oli bahkan bisa dibilang ini kunci belum pernah kena sorry baut belum pernah kena kunci masih ada tanda dari itu nggak saya cuma ingin meluruskan saja karena kalau beli bahan itu artinya tim saya nanti nggak perlu ngecek lah ya saya nggak percayakan ke kalian saya mereka yang beli nanti pasti dapat unit siap jalan ya siap jalan itu sudah berkali-kali saya konfirmasi karena mas Deka dan tim saya siap menjamin saya siap menjamin saya sendiri sudah transaksi dua kali di sini bahkan yang saya kemarin ditawar yang dibawah rumput janganlah jangan dibawah rumput takutnya ngeri justru menurut mereka yang bagus itu yang di pojok-pojok karena disimpen karena disimpen karena disimpen tapi saya nggak lah jangan yang dibawah pojok-pojok saya nggak mau nunggu lama kayak kemarin ini yang udah dipinggir jalan aja udah ini kita tinggal dicuciin udah siap jalan ini tapi kalau taksi itu ya kita ngomongin taksi ini ini agak lama nggak apa-apa ini untuk keperluan kalian juga gimana mereka memastikan bahwa ini tidak pernah kecelakaan fatal berat sampai sini karena punya saya sendiri kalau cuma sini-sininya aman nggak apa-apa ya maksudnya kalau kalian memang memang insidennya cukup keras sampai sampai sini lah nggak dijual kan kalau kayak gitu nggak susah jualnya ya tolong jamin penonton saya kalau membeli di kalian itu dapat pelayanan yang oke yang oke yang oke maksudkan jangan sampai kita sudah dipercaya orang bang beli nanti gimana gitu tolong belayani ya ya karena saya yakin semoga sih dari penonton-penonton saya ini ee daripada uang dibawah 40 dibeliin mobil yang tidak maksudnya ya berusia berusia ya saya lebih merekomendasikan ini makanya saya jauh-jauh kesini untuk buat konten seperti ini begitu saya dapat info dari Bank DK bang ini ada bang barusan keluar 1000 unit mau dijual harganya hanya 33 juta saja dan itu serentak jadi nanti pasti huwak kalau ada yang bilang disebelah lebih mahal iya iya harusnya huwak sorry pasti huwak kalau disebelah lebih murah lebih murah iya iya kan iya karena ini sudah diseragamkan harga jualnya nah satu lagi nih kalau ada yang jual lebih murah daripada ini tanda tanya tanda tanya apa itu tanda tanya apa jelasin aja sekalian kenapa saya saya gak malas buka-bukaan nah gitu aja lah bawa bukanya ke saya apalagi mobilnya udah terima di upgrade atau gimana gitu kan ya tanda tanya nya pasti ada apa-apanya gitu misalnya ya misalnya mobilnya pernah dibangun oke dibangun dari mobil apa mobil agak banyak minusnya atau mobil pernah nabrak atau insiden Atau yang ribut kemaren kebanyakan bilang yang bekas banjir Ya ada juga yang ngomong bekas banjir lah, inilah gitu lah Saya sendiri pun udah mencoba penjualan di Medan 170 unit Ya Alhamdulillah Hitungan bulan ya Bang ya Hitungan bulan habis Mas Itu Sumatera, khusus Sumatera aja Mas Medan Saya juga males sih ada komenan Di sebelah cuma segini Bang Ngapain itu, sana sih beli di sebelah ya kan Lagian besok tuh Mas, kita mungkin langsung jual di pool ya Bang Langsung Bang Eko sama Deka tuh jual langsung Yang standby di sini Standby di pool, Deka sama Bang Eko Oke, jadi kalian kalau memang mau beli Nanti kontak ke Mas Deka langsung aja Atau Mas Eko Nomor WA nanti cantumin di deskripsi Ada tagpin juga di komentar nanti Supaya memudahkan kalian Nggak, niat saya begini Niat saya Saya beneran tidak dibayar sama mereka berdua Saya beneran kesini Niatnya memang untuk Memberi informasi ke kalian Bahwa ada mobil yang semurah ini Toyota Kilometer di bawah 100 ribu 2013 pemakaian 2015 Dan dari segi ter Tidak begitu capek Seperti Abangnya yang Limu Nah ini Karena sekalian Mau ke Jakarta Saya sampai dulu di Bekasi Saya nanti ada konten dengan Bang Ridwan juga Deteksi mobil bekas banjir Sama nyariin Ica CX5 Nah kita sempatkan Menurut Mas Ada nggak bekas banjir Kalau kayak gini Udah Merem aja Kita lihat dari Ampernya aja enggak Ya sih nggak tahu ini dulu kebanjiran apa Ini daerah mana sih Daerah apa nih Jakarta Timur Jakarta Timur Cipayung Tapi ini nggak kena banjir Nggak, nggak kena banjir Saman ya Ini tempat tinggi lah Tempat tinggi Jadi yang dijual ini Yang gini Semuanya Mas Jadi itu kata Mas tadi kan Kalau buat yang harga lebih murah Atau yang lebih mahal Itu nggak ada Soalnya Bang Ibu Sama Deka yang Dan kalian menjamin Harganya serempak 33 ya Serempak ya Serempak ya Itu lagian Mas Kalau untuk konsumen Itu bisa ngubungin Bang Ibu Itu untuk Pengambilan bahan Bisa hubungi Bang Ibu Cuman Bang Ibu Nanti konsumen Kalau ada nelfon Bang Ibu Minta yang modif Minta chat Atau power window Atau apa kan Itu bisa ke Deka Oke Udah sekarang gini Ini kalau mereka mau beli modif Kalian udah siap ya Cuman nunggu 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 Langsung dibawa Seperti bahan Kalau bahan dia bisa Kesini ke pool Atau bawa mekanik ya Tes Pilih unit Kan bebas Mas Kan banyak unit disini Bisa milih Sortir dia Sama mekaniknya Kalau ada yang kurang Lengkapi disini Kita lengkapin disini Oke itu Ini seperti ini Mas Lampu Koper spion Ini diambilin ya Diambilin mana Tercila kamu milih Ini kan Kemarin kan Pecah ini Nah nanti kita cari Yang baru Kita pasangin Diganti Diganti Yang lain Yang layak Yang layak Yang layak Yang baru Berarti kayak kejadian Limoku kemarin Dicariin Lampu depan Sedapetnya Dan bening ya Sekarang Dipoles sebentar Udah bening Bahan ambilnya Udah bagus Tapi ketahuan lah Mobil kilometer rendah tuh Lagian tuh Ada gak bekas laka Atau banjir Mas Aman Aman semuanya Ini tips dan trik Ketika deteksi Mobil bekas nabrak Serta yang kemarin Saya minta Tarik ininya Soalnya saya gak tegal Ini Bang Dekat tegal C yang nyopot Biarin ini Hujudnya jadi dia Soalnya dia Ini Kalau bekas laka Kalau ekstaksi Itu Lebih gampang Karena mobil Jalan terus Ini kan Lampu dimuka Keliatan Gak ada laka Gak ada banjir Oke Yuk Ini nih Ini kalau kalian penasaran Lebih gimana Coba kesini Dari segi ruang Mesin ini Kalau saya amati Ini begitu Kena sabun Sedikit aja 30 menit Ini udah Saya jamin Kompartemen mesin ini Kinclong Tuh Ciri-ciri Besi Bahkan Gampang dicuci Itu yang kayak gini Masih warna silver Kemudian kunci-kunci Ini juga tidak ada Sorry Baut ini juga tidak ada Bekasan Kena kunci sebelumnya Masih pada rapat lah ini Masih pada rapat Kalau kamu mau ngolong Aku sih yakin ini kering Coba ya aku tak ikut ngolong Kering tuh Ya kan Kering tuh Udah kelihatan nih Ini nanti Kalau mau jadi Udah keluar belum Harga kalau sudah modif Paketannya Udah Berapa itu Itu ada di Sekisaran harga 45 Sama 52 45 yang seperti apa Udah Velek OM Asli Etios Terus Terus udah chat Udah power window Remote TV TV Kamera mundur Kamera mundur ya Tapi belum cabut berkas Belum Cabut berkas Perkiraan berapa sih Cabut berkas Sekitaran 2.500.000 Sampai 3.000.000 Ya Pak ya Tiga setengahan Mas Itu baru cabut dari sini Dari sini Nah Pengeluaran apalagi Kalau saya sudah Nerima cabut berkas Dari sini Dan ke samsat Lokalan saya Pengeluaran apalagi Berapa kira-kira BBN 4.500 BBN Sekitar 4 setengah ya Sekitar 4 setengah BBN Sekitaran 7 juta Bener Itu sudah jadi atas namamu sendiri Cuman sebenarnya itu Biasanya itungan sampai 6 juta Biasanya Belum ya Rata-rata Rata-rata Udah pengalaman Ngapain Udah bilang aja 6 Cuman kita kan Itungan tinggi dulu Soalnya tiap daerah itu beda-beda Ada yang 3 juta Ada yang 3 setengah Ada yang 4 juta Itu ya habis kena komplain Itu kemarin Berapa mas? 6 juta Biasanya Ya dia kena 7 Banteng kita hasil bedeknya Baham-baham Oke 7 ya Tapi kalau untuk Plat Jakarta Atau Bekasi Itu habis 5 juta Kalau ke sini Tetap B Tetap B Tetap B Tetap B Tetap B Tetap B Ini 5 Ke daerah Rata-rata 6 Ambil paling mahalnya 7 Berarti kalau 4 Berapa ini 4,5 ya? Iya 4,5 Nge-chat 4,5 tambah 7 5,2 Di 5,2 Kalian Nenteng mobil muda Oh ini yang ini ya Yang apa Ini yang udah dimodif Ah Contohnya ini Wah ini udah cakep nih Ini berapa kamu ngajuin 5,2 Oh ini yang 5,2 Bundur Bedanya dengan 4,5 Di pilot Bundur Buh dikit 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 Terus 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 Ini udah motif mas Ini yang pakai cuma dua tadi Iya Itu mesin Kaki-kaki Udah langsung kita cek Mesin Iya udah service lah Pak Eko Iya Eko sekolah Buh dikit Mas Halo bro Bedanya dengan yang 45 ya 45 45 apa Bedanya body gate Belek OM Sama kaki-kaki Kaki-kaki Mesin ya Ini soalnya udah kita cek langsung sama mekanik kita ntar mas Oke Coba yuk yang Pak yang lima dua Yang dua Tamatina saja aslinya ya Ini kilometer 56.000 Kilometer Kilometer 56.000 Kamu Jadi Ya wis Eee Lima dua belum plus Z unit ya Lima dua belum plus Udah Cuma ini belum dipasang Salon Salon udah Salon pasti udah ya Lima dua ya Yaitu Terima bersih semua Terima bersih Sudah gaul Ini malah-malahnya bikin sendiri Iya Yuk Yuk Yaudah ini lima dua seperti ini Udah ganteng Udah dicat Udah dicat Bergantung request Warnanya apa Red candy tuh yang lagi ngetrend ya Sekarang ya Melak pake ring 17 17 ya 17 bekasan Hitung-hitungnya begitu dulu Ngecat Ngecat kalo di bengkelnya mas Jika berapa 5 juta mas 5 juta udah bagus ya Yang lebih murah dari itu Ada juga sih Berapa Takut ntar tuh dibikin konten sama orang Glek Glek Yaudah 5 juta Berarti 7 setengah Sudah Balik nama tadi 7 14 setengah Pelek tukar tambah berapa sih 50 50 50 50 50 kan Ketahuan tuh Untungnya 2 juta Oke Kemudian Ya nggak jadi untung Kamu masih pasang audio juga Ya kan Audio unitnya aja udah 1 juta Paketan dan lain Ini kalo di saya sih Audio double din Kamera mundur Sensor parkir Itu tak kenai 1 setengah Berarti Sekitaran 5 1 setengah Seturnya 5 1 setengah udah dapet mobil kayak gini Atas namamu sendiri Tahun muda Kilometer Masih Under 100 Ya under 100 Masih 50 60an Itu Menurutku Sebalik banget Gimana pak Pak Pati Hah Pendapatmu Jangan ikut saya Recomendit Recomendit Nih Tim saya yang dateng Lihat jadinya seperti itu Lihat Lihat jadinya seperti itu Aku kemarin kan dapet Bocoran lihat yang ini Makanya Saya buru-buru berat kesini Saya udah bayangin Sebenernya temen-temen Kalo boleh jujur ngomong Saya harus mengaku Bahwa ini tidak Se cakep Limo kalo didandani Tetapi Setelah lihat itu tuh Dari gambarnya Bang Deka kemarin Ini Langsung Masuk ke otakku Memberikan inspirasi bahwa Dan nanti bisa cakep juga gitu loh Terutama Pake warna-warna yang Outstanding Seperti ini Red candy Kuning Kuningnya Apa tuh Bumblebee dan lain-lain Konsultasikan ke mereka Mau warna seperti apa Tapi kalo kalian mau lurus-lurus aja Ini kasih putih seralik Putih seralik 5 juta Udah cukup ya Udah cukup ya Udah keren ya Yakin kamu Cat asli pun juga bisa nih mas Tinggal kita poles aja Kita salon Oke Itu kalo mau lebih menerima lagi Ya tapi memang wajib tuh kaca film Sama ban Udah itu Service mas Service Sama plat nomor sih Plat nomor Jangan sampai kayak gini Berkeliaran masih pakai plat kemer kuning Hehehe Matching-matching aja Itu ya BPKBnya BPKB biar Oh iya 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 Ready BPKB Ready Semuanya Nanti Yang siap jual ada BPKB ya Nanti bang Eko Coba jelasin bang soal BPKB Kalau untuk BPKB ngambil dari bahan Itu BPKB ini 14 hari kerja atau terhitung sekitar 18 hari sampai 20 hari setelah bahan keluar dari full tapi kalau untuk terima upgrade ke ADK selama proses upgrade BPKB nya sudah keluar BPKB nya sudah keluar keluar lagi proses upgrade sampai mobilnya jadi seperti ini kan BPKB nya sudah keluar duluan tapi kalau khusus mengambil bahan itu BPKB nya pasti niru berarti bahan nih saya ambil ini nih langsung tak bawa pulang kayak kemarin tapi saya cuma dapat apa STNK? surat jalan kalau ini stengkanya kebanyakan ada stengk jadi salahnya stengkanya kalau mau di jalan bawa keluar takut paling saya kasih surat ada surat dari keblikin surat jalan ya? surat jalan ada beli pasan ya? ada beli pasan semuanya apa lengkap cuma nah kalau kasusnya kayak limoku dulu itu yang langsung saya mintakan cabut berkas berarti cuma dapat surat jalan doang kan? surat jalan doang karena BPKB sama STNK kan sudah masuk sini sama otokopi KTP saya ya? ah iya itu yang BPKB tadi mas iya bang ya itu BPKB tadi kita kan ngambil mobil masih di full masih kita sortir kita cek misalnya kayak nanti ada yang beli mas dia pengennya unit plat mobil yang ini kita harus catat dulu nomor pintunya mas nomor pintu sama plat nomor kita juin dulu ke pusat kenapa? itu hari berapa bang? sekitar 2 minggu ya bang ya? hari kerjanya berapa? 2 minggu berarti minggu off ya? iya minggu off berarti 14 hari kerja? 14 hari kerja berarti kan daripada banyak yang bertanya antar mas nih kita bawa mobil kok BPKB belum? itu kita dulu kita kirim dulu nih ke perusahaan perusahaan ngambil BPKB nya dulu baru diserahin ke kita oke berarti mendingan konfirmasi aja dulu paling enak tuh begini deh saran saya kalian hubungi aja mas Deka atau mas Eko mas minta tolong siapin satu unit menurut pilihanmu iya karena gak mungkin nama mereka apa? mereka bunuh diri gitu loh dengan ngasih yang jelek kan gak mungkin iya gak? iya saya sendiri pun kayak gitu gak mungkin kan kita ngasih yang kurang misal pun ada kekurangan itu kita sampaikan karena jangan sampai komplain bangunnya aja susah kan? iya jujur lah kalian bangun ini susah jaga nama baik itu susah nah jaga nama baik lebih susah maka saran saya paling enak kalian komunikasi sama beliau kalau memang mau ambil bahan apa adanya berarti komunikasi sebelumnya sebelumnya biar nyampe sini ada yang seperti ini iya iya gak? tinggal kalian setir bawa pulang nah itu sih saran saya seperti itu ab 1200 biarые dan katul kapo kok dan Nah ini keadaan mobil yang Etios tahun 2013 Dalam keadaan mesin masih bunyinya masih halus Dan untuk kaki-kaki masih ready Karena kilometernya masih di angka 25 Dan untuk interior dalamnya pun masih rapi Masih ada segel Dan kilometernya di angka 25 Kalau untuk mesin Mesin masih ready bukan bang? Udah pasti ready ya bang ya? Ini mesinnya kondisi Saya ulangi lagi ya Ini Etios bukan sama dengan mesinnya Etios Valko Valko 1,2 Kalau ini sesinya 1,5 Maka mesin TP 2NR Ini mesin TP terbaru Terus untuk riwayat kendaraan ini Karena mobil yang Egel ini Etios yang di Egel ini Memang jarang jalan Ini walaupun lampunya agak burung seperti ini Ini karena Ini lumut ini Karena hujan dan panas lagi Kalau kita salon lagi jadi bagus Kalau udah dikiki Udah diamplas Udah digosok lagi Udah mengkilat seperti baru Untuk dalamnya Bulit jok Dalamnya ini masih lembut Si lembut Enak nge Etios ini dibanding limo ya Posisi jok belakang Nih seperti ini Luas ya bang Pertama Kalau limo Untuk nyandarnya Posisi badan agak tegak Kalau Etios Dia ada agak rebah Ke bawah kan Lebih santai ya bang? Kalau untuk posisi Bawahnya Jok bawahnya Ini posisi datar Kalau mau tidur pun Enak Kalau kayak limo kan Ada gelembung-gelembungnya kan Ini disini juga kelihatan nih Mobil jarang jalan nih Contohnya dari ini Dari carpet dasarnya Masih rapi Masih bagus Tuh Masih kelihatan Kulit-kulit belakangnya pun Juga masih rapi Ya-ya itu teman-teman Info dari saya Itu ini sangat recommended Di harga segitu Memang ban Tapi kalau gak mau ban Ya pengerjaan Bodi berapa sih Bodi waktu nya? Satu bulan lebih mas Sekitar paling lama Satu bulan lebih Antrinya itu yang lama ya? Antrinya yang lama Antri sama cuaca mas? Cuaca ya? Padahal bengkel muda banyak loh Iya Tiga berapa? Udah tiga masuk Tiga masih antri tuh Laris juga Saya juga akan tambah laris setelah ini Amin Amin Makanya mereka sediain bengkel tiga Bang Eko dia cuma mau jual bahan Langsung pulang Sama aja sih Kalau saya gak mau ribet Iya gak mau ribet Bang Eko soalnya sendiri mas Kalau mereka alhamdulillah ada tim Banyak Kalau saya mekanik itu pun apa aja Kalau sebagian jadinya lainnya Mending kita serahkan Bukan apa sih? Layanin konsumen yang minta ini minta itu Tuh nah Puyang apa? Itu style kalian masing-masing Iya Ada yang hobi modif Kasih seperti itu Ada yang pengennya cepat Fast moving ya Seperti ini Toh ini juga juga Kemarin saya juga gak malu kok Bahkan mobil saya sampai sekarang Masih Taksi Mempertahankan cat originalnya ini Gak mau di cat katanya Mesin udah bener Itu teman-teman kita keliling-keliling ya Oke teman-teman Kita akan melihat Kuburan Alphard Yang kayak di videonya Bangkoboy Kuburan Alphard Nanti kita lihat situ-situ Ini berarti sudah off kerja ya Berapa kilo biasanya diperhentikan Berapa kilo? Banyak kilo kali ya Di bawah 100 juga nih mas Gemus Kalau fire ada juga nanti Mau buka jadi takut Boleh bisa buka gak ya Takut saya Anu ini silver Gak usah Gak usah Silver Tiara ya Yang ini tiara ya Gak usah bro Ini gak dijual Dijual Cuma ini yang lakanya kan Mana yang lakanya kan Ini kan lakanya Ini kan lakanya Ketauan Ini kan enggak toh Cuma bumpernya kemana Pada rontok Ben juga masih pada bagus Apa gak rugi ya Ini ya Ini teman-teman Seperti yang saya sampaikan tadi Di video Ini yang lakanya Biasanya emang disingkirin Disingkirin Mereka Mereka jual Jual ribuan unit Masuk satu gini mau di repair Kan juga gak mungkin kan Ini dimasukin ke asuransi aja Jadi ntar ditarik Sama orang asuransi Gitu ya Ini ada banyak yang Daerah-daerah sini Teman-teman Ini yang barisan Yang tidak dijual Ke belakang situ ya Yang buat dijual Ada juga Disingkirin ke sini Oke Jadi itu Gak dijual Teman-teman Saya pengen C200-nya Nah itu Vino Kalau kalian Mas Dekasipu Gak apa-apa Aku tak muter-muter sendiri Ini dijual juga kan Iya Merci Ini cakep bener Punya ini Bawa pulang kan Bos Bos Masa belum Kenapa Kelelang kamu gak ikut lelangnya Mas Dekas Belum mas Gak sanggup duitnya Eh 200 Satunya Oha Oil campur air Oke Mesin macet Ya Tapi setinggi ini Gimana mau lihat ya Alphard Toeing Transmisi Lompat Handle patah Sudah habis ini Kita Istirahat Saya terlalu semangat Kalau Muter-muter Di tempat seperti ini Kayak Nemu Benang Harta karun Yang tersembunyi Harta karun Bismillahirrahmanirrahim Kalau ini Merci Oh panoramik Iya Ini juga jalan ya Kemarin ya Ini berapa Ini berapa Gak tahu ya Berapa 100 Mendingan beli yang 6 kali mati Kemarin 150 Tapi jalan sih Plat hitam Kalau yang Sini Hidup Cuma Cuma Harta karun Amin mas Sudah beres Terima kasih Sampai jumpa